Satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia di hari yang sama karena positif COVID-19. Satu orang meninggal dunia saat isolasi mandiri, sedangkan dua orang meninggal di RSUD Bekasi. Satu jenazah pasien COVID-19 langsung dievakuasi di rumahnya di perumahan Duta Keranji, Bekasi. Pasien yang meninggal saat isolasi mandiri ini meninggal pada hari Selasa yang lalu. Di hari yang sama, dua anggota keluarga lainnya juga meninggal dunia karena COVID-19 di RSUD Bekasi. Menurut RWS tempat, dua anggota keluarga ini merupakan warga Duta Keranji, sementara satu anggota keluarga lainnya yang merupakan mertua dari pemilik rumah adalah warga Cikarang. Saat ini perumahan Duta Keranji tengah dilakukan pembatasan aktivitas warga karena ada 90 warga di 15 RT yang positif COVID-19 dan 7 orang meninggal dunia. Yang meninggal sekarang ini Pak Bejo memang orang tua dari ibu dia dan sedang berisoma di sini karena dijadikan satu dengan COVID-19 yang lainnya di rumah sini. Ada pun ibu dia itu posisinya ada di RSUD Bekasi dan meninggalnya di RSUD. Dan kebetulan besan atau mertua daripada ibu dia atau orang tua dari Arif Susanto, Arif Susanto itu tinggalnya di daerah Cikarang. Dan secara kebetulan dia sedang dirawat juga di RSUD Bekasi. Dan didengar berita setelah Pak Bejo meninggal dan ibu dia meninggal, terakhir ada berita orang tua daripada Arif Susanto itu meninggal juga di RSUD. Terima kasih. Terima kasih.